Bisa mengubah permainan pada babak kedua, kami harus tetap percaya, kompetisi masih panjang Menelan kepahitan lah Brazil ini kan Menyesal 2-0 mendalui lepas itu mereka tinggalkan bagian pertahanan itu sampai kontak attack daripada Iran Dia punya pertahanan sudah tetinggal Assalamualaikum dan salam saudara, salam sepak bola Piala Dunia U17 Oke guys, beberapa kejutan telah berlaku ya Brazil kalah kepada Iran 3-2 walaupun telah mendahului 2-0 Tetapi comeback daripada Iran sehingga mencetak 3 gol dan sekaligus menang ke atas Brazil Kemudian Argentina di kalahkan Senegal 2-1 ya 2 gol Senegal di masa permainan Kemudian gol Argentina hanya gol sepakan bebas sahaja Jadi ini menunjukkan dalam Piala Dunia U17 pada kali ini Apapun boleh berlaku, apapun bisa untuk kejutan itu berlaku di mana-mana Jadi timnas Indonesia pun tidak terlepas daripada kejutan ini apabila seri dengan Ecuador Sebenarnya satu sama itu juga merupakan satu kejutan Walaupun dari segi permainan masih jauh tertinggal Tetapi keputusan itu juga sangat penting Satu sama itu menunjukkan Indonesia kalau di atas datanya itu nampak selevel Sebab satu sama Walaupun dalam permainan masih lagi banyak perubahan yang perlu berlaku Banyak kelemahan, banyak kekurangan yang perlu diperbaiki oleh Indonesia Tetapi di sini kita punya pengajaran daripada kekalahan Brazil dan juga Argentina ini Bahwa Indonesia pun bisa melakukannya ketika menantang Panama nanti dengan Maroko Jadi untuk Brazil dan Argentina Walaupun mereka dalam ranking FIFA sendiri di atas ranking pertama Dan juga Brazil's ranking yang ketiga Tetapi itu bukan ukuran untuk mereka menang dalam pelawanan-pelawanan dalam Piala Dunia Di kelompok umur U17 ini Jadi yuk kita semak dulu Daripada channel GL News ya Kepada yang baru ketemu channel ini Kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga Yang mana ucapan mengejutkan Pelatih Iran Usai dibuat haru Indonesia Jadi kekuatan Garuda dibalik comeback Iran Itu bagaimana Yuk kita semak dulu video ini GL News guys Jangan lupa subscribe Oke ini stadion JIS Jakarta International Brazil menentang Iran Selamat datang kembali di channel GL News Masih sama seperti video-video sebelumnya Kita akan kembali bahas Cerita menarik soal ajang Piala Dunia Iran di sana kan Di mana kejutan demi kejutan Sudah kita saksikan di laga pembuka Piala Dunia Yang menemukan kejutan ya Seperti kekalahan Argentina atas Senegal Dan yang paling fenomenal Yakni comeback Iran setelah sempat Tertinggal 2 gol dari Brazil Di babak pertama Di mana pelatih dari Iran menilai Comeback mereka tak terlepas dari Indonesia Lantas kenapa Dan apakah yang disampaikan pelatih Iran Usai comeback dramatis Iran atas Brazil Mari luangkan waktu sejenak Untuk menikmati Cerita dibalik ajang World Cup Under-17 Indonesia Oke guys kita tengok Kekuatan Garuda di balik comeback Iran ini Kemana Ada sesuatu yang boleh dipelajari ya Daripada pemenangan Iran ke atas Brazil ini ya Sebab ini dorang mendapatkan 3 gol guys Selepas ketinggalan 2-0 Itu sangat luar biasa ya 3 gol itu Inilah hebatnya sepak bola Tak semua tim yang diunggulkan di atas kertas Bisa meraih hasil yang sesuai dengan prediksi Dan hal itulah Yang jadi kejutan di ajang Piala Dunia U-17 Indonesia hari ini Selain Indonesia sukses menghentikan Ecuador yang lebih diunggulkan Kejutan demi kejutan kembali terulang Di mana dari Jakarta International Stadium Brazil yang jadi unggulan di grup C Sukses dikalahkan oleh kuda hitam Asia Tim Nasiran Kuda hitam Asia Siapa sangka ya 3-2 Selepas ketinggalan 2-0 itu Belum terkalahkan Dalam 17 partai terakhir mereka Tim Nasional Brazil sejatinya menjadi tim yang sangat diunggulkan di kompetisi kali ini Belum terkalahkan ya Dan memiliki target besar Untuk mempertahankan gelar tersebut di ajang kali ini Keinginan itu sendiri Sepertinya bakal menjadi perjalanan yang cukup mudah di pertandingan perdana mereka Ketika tim Seleco Sukses menghasilkan pertandingan Dan tampil dominan di babak pertama 15 shot dari tim Brazil Mereka lepaskan Dan 2 gol yang berasal dari Ryan Membuat Brazil nampak sangat rileks ketika turun minum paruh permainan Tapi tunggu Tapi untuk yang kualifikasi itu Brazil ini dia seri juga dengan Ecuador nih Dua sama kan Yang kualifikasi ini U17 Nah di babak kedua nih Yang pasti Perubahan yang dilakukan Iran di babak kedua Membuat serangan-serangan balik seringan menjadi sangat aktif Ini gol penyemangat nih Nah inilah Ya sudah dua orang sana Ketika asis dari Khasra Tahiri Dengan mudah dieksekusi oleh Semangat goliadeh Menang-menang-menang Brazil Gembira dua gol kan Tapi akhirnya comeback Iran Nah ini gol pertama Gol kedua Dan gol kemenangan Mana gol kemenangan Nah ini Gol kemenangannya Oh Mantap Ini paling Wuih Gembirao Iran Siapa anda gembirao Mengalahkan Brazil kan Yang dilakukan Iran Di laga tersebut Terjadi berkat Kelengahan Brazil Yang terlalu asik menyerang Bahkan Meski sempat Hungkul 2-0 Di babak pertama Lihat saja Statistik berikut ini Tengok statistiknya Wuih 64% Wah Penguasaan bola 9 tembakan 9 tembakan Dimana 10 diantaranya On target Tapi hanya mampu Menciptakan 2 gol saja Ini kadang-kadang Jadi pro dan kontra Ada pro dan kontra Kalaupun kita menguasai Position ball Macam ini 64% Iran 36% Tetapi kemenangan Kepada Iran Demikian juga Macam Indonesia Ketika menentang Ecuador Ecuador menguasai Position ball itu Lebih Dekat 60% juga Sedangkan Indonesia Baru 40% Tetapi Boleh imbang Satu sama Jadi Walaupun permainan Mungkin Yalah Kita Indonesia Masih mencari rentak juga Ini kan piala dunia Mereka baru Dalam piala dunia ini Jadi mereka masih mencari Mungkin perlawanan kedua Mereka sudah mendapat rentak itu Kita doakan begitu guys Jadi Begitu juga dengan Brazil Dengan Ini Iran nih Tidak semestinya Brazil menguasai 64% Tetapi Iran hanya 36% Position ball position Akhirnya Come back Daripada Iran Dengan counter attack Yang dia buat Kelalaian Lini belakang Brazil Menyebabkan Mereka kebobolan 3 Jadi itu perlu Dihati-hatikan juga ini Perlu mereka Kalau sudah mendalui itu Kena kuatkan lagi Lini belakang Jangan balik Yang mereka tunjukkan Di mana dari total 13 tembakan Dan 4 yang on target Mereka berhasil Menciptakan 3 gol Yang mengantarkan Mereka 4 shot on target Tiran Tapi 3 golnya Itu 4 shot on target 3 gol Dihasilkan Oke Cinta pelatih Kosen Kosen Havdi Pelatih tim Tim nasional Iran Under 17 Mengakui Jika dukungan Penonton Indonesia Yang hadir di Jakarta International Stadium Adalah kunci Dibalik Come back Krucial Timnya Iran Atas Juara Bertahan Brazil Menyokong Tim Indonesia Penyokong Indonesia Menyokong Saya sangat cinta mereka Mereka sangat baik Ini negara yang saya Sangat saya hormati Saya akan mengangkat tangan Dan membungkukan badan Untuk menghormati mereka Mereka adalah pemain Kedua belas kami Ini adalah hal yang indah Oh ini penyokong Iran Bergabung dengan Penyokong Indonesia Saya benar-benar sangat Menghormati dan mencintai mereka Terima kasih banyak Usai pertandingan sendiri Pelatih Iran Dan staff Kepelatihan mereka Nampak memberikan Penghormatan Kepada para Penggemar yang datang Di Jakartan Dan Nasional Stadium Ia berterima kasih Atas dukungan dari Indonesia Yang jadi kunci Keberhasilan Iran Di lagu Termasuk lah Menyokong Iran Dengan Indonesia ini kan Ramai juga Menyokong Indonesia Menyokong Iran Di situ Mantap Pelatih Brazil Hakui Iran Memanfaatkan Memanfaatkan dukungan penonton Dibandingkan Dibandingkan timnas Brazil Kul pada awalnya Bapak kedua Membuat kami Sedikit goyang Iran bisa memanfaatkan Semangatnya Dukungan dari penonton Kami ucapkan selamat Untuk tim Iran Bisa mengubah permainan Pada babak kedua Kami harus tetap percaya Kompetisi masih panjang Menyokong Sejelis ini kan Menyokong Indonesia Menyokong Indonesia Pas itu mereka Tinggalkan bagian pertahanan itu Sampai Kontak Etik Daripada Iran Dia punya pertahanan Sudah tertinggal Kesuksesan Hiran Untuk Menghancurkan Brazil Jelas menjadi salah satu kejutan paling menarik Di laga pembuka piala dunia U17 Kemenangan Iran pun membuat peta grup C Semakin panas Pasalnya Brazil dan Inggris yang sebelumnya Difavoritkan akan saling bertemu dan membunuh Di pertandingan terakhir kedua tim Saat ini sendiri di grup C Timnas Inggris sukses menjadi pemunca Kelasmen dengan 3 poin Inggris 10-0 menang Sedangkan di rangking 2 ada Iran Brazil di posisi 3 dengan 0 poin Dan juga New Caledonia dengan 0 poin Selain Brazil Yang dikejutkan dengan kekelahan perdana mereka Tim dari Amerika Selatan lainnya Yakni Argentina Juga dikejutkan oleh tim lawannya Senegal 2-1 Kalah dengan skor 2-1 Atas wakil dari Afrika tersebut Dua kekelahan raksasa Amerika Latin Tentu membuktikan Jika diajang piala dunia U17 Apapun bisa terjadi Dan masuk bagi Indonesia Untuk memberikan kejutan di laga selanjutnya Ya jadi itulah Cerita dibalik dukungan penonton Indonesia Pada tim nasional Iran Yang sukses membantu tim tersebut Melakukan comeback sensasional di Jakarta International Stadium Menghadapi Brazil Itu dia guys Ini juga merupakan satu sejarah untuk Iran Sejarah barulah untuk Iran Piala Dunia U17 ini Bukan senang untuk comeback Dan mendapatkan 3 gol Dan seterusnya memenangi pelawanan itu Dan ini satu penyesalan Satu kepahitan yang perlu ditelan Oleh tim Brazil Oleh coachnya Pelatihnya Dan menganggap ini mungkin Pengajaran yang paling terbaik Untuk mereka Apabila sudah mendalui Jangan terlampau egois Jangan terlalu Memandang rendah kepada lawan Sebab gol kedua Brazil itu Mereka menarik-menarik lagi Gol pertama kah itu Menarik-menarik di depan Penyokong Iran ini Dan akhirnya Mereka juga terkena padanya sendiri Dan Selepas mendapat 3 gol kemenangan Untuk Iran itu Barulah mereka Tahu bahwa Iran Conta attacknya itu bukan Alang-alang ya Dan mereka suka-suka meninggalkan ini Bagian pertahanan ini Brazil ini Jadi itulah akibatnya Jadi dalam Pela Dunia U17 pada kali ini Apa saja boleh berlaku Argentina kalah 2-1 Oleh Senegal ya Senegal mendapat 2 gol awal Kemudian Argentina mendapat gol di minute yang ke-91 Itu pun dengan tendangan bebas Argentina langsung tidak dapat masuk Ke dalam kawasan Kotak penalti Senegal dikawal dengan begitu rapi sekali Oleh 5 pertahanan Senegal ya Senegal antara salah satu tim yang kuat Pada kali ini Dari segi permainan Dari segi Ball position Saya melihat Senegal Lebih bagus Daripada Argentina Jadi Senegal lebih banyak Membuat percubaan Membuat tembakan Ketimbangan Argentina itu Tidak dapat pun memasuki Area kawasan Kotak penalti Brazil Brazil Bagus juga dari segi permainan Banyak menyerang Banyak shot On target Banyak tembakan Tetapi Dari segi pertahanan pula Mereka lalai Nah itu kelemahan untuk Brazil Jadi Untuk tim nasi Indonesia ini Kita mendoakan Perlawanan menentang Panama Pada hari Senin Nanti Itu ada perubahan Daripada segi permainan Dan Mudah-mudahan Setiap Peluang yang ada di hadapan itu Dihasilkan dengan ketakan Itu yang penting juga Jadi kita doa Keningkelback guys Untuk Indonesia Oke Sampai disitu saja Video pada kali ini Mungkin kalian punya pandangan Dapat sendiri Kalian komentar Di ruang kolom Sampai kita berjumpa lagi guys Di video yang akan datang Majulah sepak Kuala untuk negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa lagi們